Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Halo, apa kabar? Hari ini saya akan berbagi resep bakso tahu, tentunya dengan bahan-bahan yang sederhana dan cara buatnya yang gampang dan praktis Baksonya rasanya enak, kenyal dan sehat Baksonya ini bisa dipakai untuk alternatif pengganti bagi para vegetarian, tentu saja bisa makan bakso tanpa daging dan tentunya sehat Baksonya tidak kalah enak dengan bakso daging, yuk kita simak bahan-bahan dan cara pembuatannya Nah, ini dia teman-teman bahan-bahannya, saya pakai 450 gram tahu putih, usahakan pilih tekstur tahunya yang keras ya, karena dia mengandung sedikit air Lalu kemudian ada tepung tapioca, saya pakai tepung tapioca nya 70 gram Lalu ada tepung terigu, saya pakai tepung terigu nya 30 gram Lalu bawang merah goreng 2 sendok makan Lalu di sini ada putih telur, dari 1 telur Lalu untuk bumbunya, saya sudah haluskan di sini 3 siung bawang putih Saya haluskan dengan setengah sendok teh merica bubuk Lalu ada garam kasar, seperti itu, saya pakai 1 sendok teh Ini dia bahan-bahan simpelnya Yuk, sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya Nah, sekarang kita buat bakso tahunya Tahunya mau kita haluskan Sudah saya potong kecil-kecil, kita masukkan ke copa Lalu kita masukkan aja semua bahannya, ini tepung terigu nya Lalu ada tepung tapioca nya Lalu ada bawang goreng nya Lalu ada putih telur nya Lalu ini bumbu-bumbu nya tadi Garam dan bawang dan merica yang sudah kita haluskan Nah, sekarang saya mau haluskan Yang di dalam copa sini Nanti setelah halus, saya tunjukkan lagi Dan kita ke proses pencetakannya Oke, oke adik Tapi aku menjawabkan Dan karena sering enak video nya Karena biasa sederhana Kita ada sokelat Ya, tunggu ya Nah, teman-teman Ini hasilnya Tahunya tadi Dan bahan lain yang saya sudah haluskan Jadinya kayak gini Ini halus banget Lalu sekarang Kita masuk ke tahap pencetakannya Sebelumnya Tangan sudah dicuci bersih Saya pakai kaos tangan Seperti biasa yang saya basahi dengan air Supaya dia tidak terlalu lengket ya Oke, cara cetaknya sama Kayak cetak apa Baksu biasanya Besar kecilnya Teman-teman Sesuaiin aja Mau seberapa Tuh, kayak gitu Ini bedanya baksu ini Dalam perebusannya Kalau baksu daging kan Airnya itu Kita matikan Tapi kalau baksu ini Baksu tahu itu Airnya harus mendidih Komponnya nyala ya Jadi kompornya tetap nyala Airnya mendidih Kayak gitu Ini Kayak gini Oke Kita cetak-cetak dulu Semuanya Saya pereskan dulu Nyetaknya Semuanya Nanti kalau Sudah selesai Saya cetak semuanya Saya tunjukkan Hasil rebusannya Nah ini teman-teman Saya sudah selesai Cetak semuanya ya Baksunya Ini kayak gini Nah ini Baksunya sekarang Kita rebus dulu Sampai Dia benar-benar matang Ini Cara rebusnya Agak lama Walaupun Dia sudah Mengapung Itu Dalamnya Dia belum tentu matang Jadi kita Harus tunggu dulu Beberapa menit Sambil kita Kita coba Nanti sebentar lagi Saya mau coba Dalamnya Sudah matang Atau belum Tapi Kita tunggu dulu Beberapa saat Ya Kira-kira 5-8 menit Gitu Nanti baru Kita coba Halo Baksunya Sudah matang ya Nah ini Teman-teman Jadinya Kayak gini Baksunya Terus Tekstur Dalamnya Kayak gini Ya Kenyal Nah Sekarang Ayu mau nyobain Ya Bisa gak Itu masih Ini masih panas Makan yang sudah Dingin Ini Ini Iya Baksunya Ditusuk Sudah Ya Enak Enak Pak Sunya Ya Ayu suka Itu sama Kecap Jatun Nanti Enggak mau Sama kecap Enggak mau Nah itu dia ya Teman-teman Hari ini Bakso tahunya Resepnya Sudah saya share Resep ini Bisa kalian pakai Kalau kalian Ada ide Jualan Jadi jualan Kayak jualan Jajanan gitu Atau Kalian bisa Alternatif lain Untuk Bakso Vegetarian Rasanya gak kalah Enak Sama Bakso Daging Kenyal Juga Jadi Menurut saya Ini recommended Banget Oke Kalau kalian Suka Videonya Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan share Ke media Sosial Kalian Semua Terima Kasih Bye 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 selamat menikmati